Intro Jadi setiap apapun yang kita ingin pelajari Modal paling pertama adalah penguasaan bahasa Ya, apapun Penguasaan bahasa Jadi bekal yang paling pertama Yang dilakukan oleh Yang diberikan oleh Allah SWT kepada Adam adalah Allah ajarkan kepada Adam semua nama Allah ajarkan kepada Adam semua nama Kemudian Dia yaitu Allah perlihatkan kepada para malaikat Itu benda-benda itu juga diperlihatkan oleh Allah kepada para malaikat Lalu Allah berkata kepada malaikat Ambi'uni bi'asma'iha ula Tolong Sebutkan kepada aku Nama dari benda-benda ini Ini apa-apa nama-nama Jika kalian berkata oleh Allah SWT ingin menyampaikan kepada malaikat terlalu banyak hal yang kalian tidak tahu Yang tadi dikatakan Inni alamu'l Malah ta'lamun. Sungguh aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Baru disodorkan nama-nama benda saja. Ternyata, apa makata malaikat? Kalu subhana. Subhanaka la ilmalana. Illa ma'allam tana. Maha suci engkau, ya Allah. Tidak ada ilmu bagi kami. Jadi kami tidak punya ilmu. Kecuali telah engkau ajarkan kepada kami. Tidak ada. Kami tidak punya ilmu. Kecuali telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Engkau adalah maha mengetahui, maha bijaksana. Nah, disinilah malaikat baru tahu. Bahwa Allah itulah yang al-alim. Yang maha tahu. Dia adalah al-hakim yang maha bijak. Pasti yang akan diciptakannya itu adalah atas sepengetahuan dia dan kebijakan dia. Dengan bijaknya Allah itulah, maka diciptakan manusia. Maka diciptakan manusia itu atas ilmu dari Allah dan hikmah yang sangat banyak. Yang Allah akan hadirkan di muka bumi ini. Nah, hadirin. Hadirat al-hamdulillah. Ini di antara gambaran tentang manusia pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Bahwa ternyata Malaikat mengakui bahwa banyak hal yang belum mereka ketahui sehingga mereka mengakui bahwa ciptaan Allah itu pasti akan banyak hikmahnya. Karena yang menciptakannya adalah penuh dengan hikmah. Lalu, selanjutnya Allah perintahkan Adam untuk menyampaikan kepada para malaikat nama-nama itu. Wah, ini luar biasa itu. Kola ya Adam Allah berfirman Wahai Adam, ambi'hum Bi'asma'ihim Sampaikan kepada mereka nama-nama itu. Sampaikan kepada mereka nama-nama itu. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita kalau kita belajar ini nama ini, ini, ini namanya, 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 namanya kira-kira berapa kemampuan kita untuk menghafal kosa kata satu hari untuk menguasai ini, 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 kira-kira berapa kemampuan kita untuk menguasai Bukan sekedar menghafal tapi Adam oleh Allah subhanahu wa ta'ala disuruh lagi Adam, sampaikan lagi kepada mereka ini nama-nama ini Jadi, Adam bukan sekedar Allah ajarkan nama tapi Allah perintahkan lagi untuk menyampaikan kepada malaikat nama-nama itu. Jadi, kalau kita punya ilmu jangan dipendam sendiri sampaikan lagi kepada orang lain ya, jangan didiamkan punya ilmu itu tapi sampaikan lagi kepada orang lain فَلَمَّا أَمْبَعَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ketika Adam menyampaikan nama-nama itu kepada malaikat Allah berfirman, alam aku lakum inni alamu ghaib as-samawadi wal-aruh وَاَعْنَا مَمَنْتُبْدُونَ وَمَاكُنْتُبْدُونَ وَمَاكُنْتُبْدُونَ Bukankah aku telah katakan kepada kalian dan sungguhnya aku mengetahui apa yang ghaib yang tidak tampak di langit dan di bumi dan aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan jadi Allah ingin menyampaikan kepada para malaikat bahwa makhluk yang bernama manusia yang diciptakan awal ini adalah Adam itu akan mampu menguasai banyak hal dan dia akan mampu untuk memimpin bumi yang Allah perintahkan dan amanahkan itu dan aku maha mengetahui apa saja baik yang kalian tampakkan dan yang kalian sembunyikan jadi jangan kalian meragukan tentang masalah itu dan makhluk yang namanya malaikat tidak meragukan itu tapi ingin menyampaikan saja apa yang mereka ketahui mereka hanya ingin menyampaikan apa yang mereka ketahui sisi sisi tertentu yang mereka ketahui ya kira-kira manfaatnya apa menciptakan makhluk yang bernama manusia tersebut tapi makhluk yang bernama malaikat ini bukan makhluk pembangkang apalagi meragukan perintah Allah karena mereka diciptakan hanya untuk mengikuti perintah Allah dan tidak pernah termasihat kepada Allah s.w.t yang bernama malaikat ini nah sudah tampak disitu manfaat apa namanya kemahabesaran Allah bahwa yang bernama makhluk yang bernama manusia ini ternyata memiliki kemampuan luar biasa ya ketika diajarkan mereka mampu menyampaikan kembali dan tentunya ini akan berpotensi nanti dari generasi ke generasi mereka mampu untuk menularkan dan mewariskan ilmu yang mereka dapatkan ke generasi berikutnya nah ini gambaran dari surah ini di awal nah kemudian Allah berfirman wa ilqulna lil malaikati usjuduli adam wa ilqulna lil malaikati usjuduli adam dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat sujudlah kalian kepada adam nah ini peristiwa besar ini hadirin hadirin ini peristiwa besar sujud ini gak mungkin diberikan kepada yang sembarangan lalu Allah perintahkan makhluk yang bernama malaikat itu untuk sujud kepada adam ini menggambarkan bahwa makhluk yang bernama manusia ini bisa dalam waktu tertentu lebih mulia dibandingkan malaikat dia makhluk yang beramah manusia ini bisa lebih mulia dibandingkan malaikat ketika dia mengikuti perintah Allah mampu mengalahkan nafsunya lalu dia sangat dekat dengan Allah karena dia mampu mengendalikan nafsunya lalu dia mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa lebih mulia lebih tinggi posisinya dibandingkan malaikat tapi ketika dia kalah dengan hawa nafsunya maka dia lebih rendah dan inah dibandingkan binatang pernah jadi manusia ini punya tingkatan tingkatan nah ketika Adam ketika malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam apa kata apa disebutkan dalam Al-Quran ini fasa jadu fa kata fa itu namanya takib dalam bahasa fa takib takib itu ketika diperintahkan langsung maka jadi gak ada lagi pikir-pikir kenapa harus sujud kan kami lebih mulia enggak gak ada pikir-pikir ketika kulna lil malaikat usjudu sujud maka maka itu gak ada lagi pikir-pikir kenapa harus sujud langsung sujud itu malaikat pokoknya kalau perintah Allah langsung mereka langsung taat dengan perintah Allah karena memang la ya'sunallah hama amarohum wa ya fa'alun hama yu'ma'un mereka gak pernah bermaksiat dengan apa yang diperintahkan pada mereka dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan itu malaikat kerjaan malaikat seperti itu fasa jadu maka semua sujud illa iblis kejuali yang gak sujud itu iblis kejuali yang gak sujud itu iblis nah iblis pada saat itu sudah ciptakan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa dia tidak sujud abah was takbab dia enggan dan dia merasa besar dia enggan dan dia merasa besar makhluk yang ikan pada perintah Allah subhanahu wa ta'ala nah ini hadirin hadirin dosa pertama makhluk asal dosa itu adalah sombong asal dosa itu adalah sombong dan sombong itu nanti akan melahirkan dosa 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 berikutnya jadi dosa pertama makhluk itu adalah sombong sebelumnya gak ada pembangtangan ini ketika iblis diberitakan sujud maka dia tidak mau sujud kenapa abah dia tolak kalau balaikat langsung langsung sujud ini abah dia tolak was takbab dan merasa besar nah kenapa merasa besar dalam ayat yang lain dalam surah al-arab dikatakan diantaranya dia mengatakan aku lebih baik daripada dia nah itu istikbarnya itu aku lebih baik dibandingkan dia kenapa aku lebih baik diantaranya diantaranya engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah dia merasa api itu lebih mulia dibandingkan tanah dia merasa api lebih mulia dibandingkan tanah gak tahu dari mana ilmu itu ilmu ilmu bahwa api lebih mulia dibandingkan tanah dari mana sebenarnya kalau bahasa kita ngade-ngade jatuh ngade-ngade nah itu gak pernah ada ilmu dari Allah bahwa api lebih mulia dibandingkan tanah gak ada dari unsur-unsur kayak begini gak ada penjelasan bahwa itu lebih mulia nah dari situlah nanti pembangkangan iblis ini akan menjadi pelajaran besar bagi kita bahwa nanti disini sudah ada berapa disini kata-kata disini ada ada makhluk yang banyak yang Allah ciptakan untuk manusia disitu ada malaikat disitu ada iblis dan ya semua itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah manusia akan berinteraksi dengan itu semua dia akan berkomunikasi dengan Allah dia tidak bisa lepas dari pengaruh malaikat dan pengaruh iblis dan dia harus mengenal berbagai macam makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah ini nanti yang akan menjadi pelajaran besar kita dalam ayat-ayat berikutnya kita akan masih belajar tentang masalah ini mudah-mudahan akan menjadi modal kita untuk mengenal siapa kita manusia ini dan bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan di muka dunia ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah-mudahan terima kasih telah-mudahan terima kasih telah-mudahan